Pejuang perlawanan Palestina mampu menghalau serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF yang ada di tepi barat. Mereka meledakan alat peledak yang ada di kendaraan militer Israel sendiri. Sehingga hal itu pun justru meledakan pasukan IDF. Hal itu dilakukan oleh perlawanan Palestina sebagai tanggapan atas serbuan pasukan pendudukan kekuatan tersebut dan penangkapan beberapa pemuda. Dimana para pejuang meledakan alat peledak berkekuatan besar di dalam kendaraan militer Israel di Kalkilia. Dalam video peredar tampak kendaraan pasukan IDF yang berlalu-lalang di pemukiman tepi barat. Namun IDF tak menyadari bahwa pasukan sedang diintai. Secara tiba-tiba kendaraan itu pun justru meledak dengan hebat. Seorang itu pun membuat kendaraan tersebut langsung terpental dan terdapat bagian yang hajur berkeping-keping. Pejuang perlawanan juga menghadapi pasukan pendudukan Israel di dekat kamp pengungsi Balata di timur Nablus. Pasukan pendudukan berada di bawah tembakan perlawanan Palestina di lingkungan Al-Hezbah. Pasukan pendudukan juga menyerbu Yata dan Hal-Hul di dekat Al-Khalil, menyerbu asosiasi amal Islam di Yata dan menyita peralatan dan perangkatnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.